Jadi, ada rahasia penting ya di sini ya. Jadi sebetulnya Allah sedang membocorkan nih, Muhammad kamu tuh tidak tahu. Nanti ke depannya orang ini bakal jadi apa? Tapi Allah sudah bocorkan pada ayat besok kita, ya tapi pada malam hari ini paling tidak kita mengenal. Satu, dia dikenal Mu'adzin. Kedua ya setelah Bilal. Ini aja udah penting posisinya. Dalam bahasan Fikir, siapa yang lebih mulia, imam atau Mu'adzin? Tinggal dilihat dari sisi apa. Tapi dari sisi mengawal waktu sholat, maka Mu'adzin lebih mulia. Ya karena dialah yang mengawal muslimin, muslimat, yang bertakwa dan yang malas agar menjaga sholatnya di awal waktu. Jadi mulia gak jadi Mu'adzin itu. Apalagi Mu'adzinnya di masa Rasulullah, itu Rasulullah yang pilih. Ya, Rasulullah gak akan salah pilih. Beliau juga pernah diutus menjadi pengganti imam. Kalau Rasulullah sedang berhalangan. Nah, Ibn Umayy Maktum juga pernah diutus sampai 13 kali peperangan dia ikut. Ini orang buta ini. Dan ternyata keberadaannya yang paling penting bukan mata ininya nih, tetapi mata hatinya itu. Banyak hal-hal hebat yang bisa diberikan oleh Ibn Umayy Maktum. Dalam beberapa perperangan, beliau kemudian menjadi orang yang penting. Nah, salah satunya di perang Kodisiyah itu ya, ketika melawan Persia dan itu sudah tidak ada lagi. Rasulullah sudah wafat itu. Ya, jauh setelah itu. Maksudnya begini. Yang namanya berjihad di jalan Allah itu. Kalau kita melihat Gaza ya. Kenapa orang-orang Arab itu sekarang itu kayak kesel sama Palestina? Ini kita bicara dulu ya. Orang Arab itu dulu merasa udah banyak banget deh bantu orang Palestina. Udah gak tau berapa uang yang digelontorkan. Mungkin miliaran-miliar rial. Miliaran-miliar dinar. Tapi kayak menggarami lautan. Kayak gak ada hasilnya gitu. Itu salah satu keluhan orang-orang Arab itu terhadap orang Palestina dulu. Jadi kayak gak ada gunanya nih bantuan. Ternyata sebabnya adalah soal kesucian jiwa. Nah, disinilah kode afla haman tazagka. Tazgiatu nafas itu penting banget. Nah, di Gaza itu baru berubah setelah musim apa? Tahfidul Quran. Gerakan-gerakan hidup bersama Al-Quran. Dan gak pernah lepas dari Al-Quran. Dan konon itu dimulainya kalau Gaza ya. Ceritanya dari zaman Syekh Ahmad Yasin tuh. Pada tahun awal-awal 1970-1980-an. Ketika gerakan itu kembali ke masjid. Karena betapapun general-general itu bintangnya hebat-hebat. Kalau sudah cinta dunia dan takut mati. Susah. Untuk menang. Bayangan saya. Kalau memang Israel betul-betul berani perang panjang melawan Gaza. Saya kira bakal keap gitu Israel. Karena baru mau perang sekarang aja udah minta 8 miliar dolar sama Amerika. Baru mau perang satu malam aja udah minta bantuan kapal induk. Katanya senjatanya lengkap. Katanya intelijennya hebat. Ini kalau perang panjang kira-kira menang siapa. Kalau Gaza dia dimulai dari tidak punya apa-apa. Sudah disiksa, sudah ditekan. Dan udah terbiasa. Kalau mereka gak bisa perang kecuali ada uang kan. Ini kalau perang panjang ini. Enduransnya kalah mereka. Nah cerita tentang Abdullah Ibn Umi Maktum. Jangan remekan orang buta ini. Karena dia berperang dengan hatinya. Dan hati ini hanya ingin Mati syahid Berjumpa dengan Allah Bigoirihisab Gak ada urusan sama rampasan perang. Dia gak punya kepentingan Untuk menjadi panglimah. Walau sering diutus oleh Rasulullah SAW. Boleh jadi Beliulah barangkali yang pertama kali azan Di peperangan Mengingatkan Agar para tentara-tentara Selalu ingat Allah Karena Abdullah Ibn Umi Maktum ini. Inilah rahasia-rahasia kegemilangan Kemenangan-kemenangan peperangan Yang diikuti oleh Abdullah Ibn Umi Maktum ini Ternyata Keberadaan orang yang sudah mensucikan diri ini La'allahu yazakka Itu penting Bagi Sejarah Peperangan pada masa itu. Wallahualam Misohab Silahkan Ustaz Diden. Allahu Akbar Wama yudrika La'allahu yazakka Disebut kata yudrika ini Buya hamka Karena ada Dari sepak terjang Dan peran besar Ibn Umi Maktum Dalam dakwah ini Dan dalam jihad ini Yang tidak sempat disaksikan oleh Rasulullah Nantinya Kan Wama yudrika ini menunjukkan Rasulullah Tidak tahu Karena ada Peran besar Ibn Umi Maktum Yang Terjadinya setelah Rasulullah Wafat Kalau pada zaman Rasulullah Disitu sudah sangat jelas Perannya dan Rasulullah Mengetahuinya sendiri Karena Rasulullah yang Menugaskannya Dan tidak pernah gagal Nah Buya hamka melihat Ketika disebut Kenawa yudrika Ada bagian dari Peran Dan perjuangan besar Kontribusi besar Ibn Umi Maktum Di kenubinah hari Dimana Rasulullah Sudah tiada Maka diikuti Belah oleh Buya hamka Tentang peristiwa besar Penaklukan Persia Dalam perang Kodisia Memang sangat monumental Perang Kodisia ini Masalah perang Berapa? 6 hari ya? Sangat monumental Saya juga baru Ngeh juga Karena kan biasanya Sa'ad bin Abi Waqqos Terus yang Yang apa namanya Yang menonjol disitu Ya ya Sa'ad bin Abi Waqqos Terus karena Panglima kan Panglima Ternyata Yang paling menentukan perang Itu Pembawa bendera Yaitu Ibn Umi Maktum Pembawa bendera Misalnya ini Tapi yang penting Bukan itu Ustazian umur saya Yang penting Yang Allah catat Itu Ibn Umi Maktum Di Quran ini Istimewa Istimewa banget Itu yang gak pernah Kita dapet di pelajaran Siro kecuali dengan Tadabur malam hari ini Betul Ustazian Ya Itu kan perang Kodisia terjadinya Tahun 15 Hijriyah Di masa Umar bin Khotob Di masa Khilafah Umar Bin Khotob Tahun 15 Hijriyah Ya Jadi kan Rasulullah Wafat Tahun berapa Tahun Tahun Berapa Tahun ke-11 Hijriyah kan Nah ini perangnya Terjadi Tahun ke-15 Hijriyah Di masa Umar bin Khotob Seakan-akan Keberadaan Ibn Umi Maktum Ini Mewakili Ruh Rasulullah S.A.W Semangat-semangat Itu yang ada Pada Abdullah Ibn Umi Maktum Barangkali ya Dan ternyata Si beliau ini pula Yang bertugas Memegang bendera Di perang itu Yang saya ingat tuh Di perang 6 hari ini Ada namanya Lekok-kok Ya Si kok-kok ini Begini Kan biasanya tuh Perang di masa Rasulullah Dan para sahabat itu Sebelum Pasukan Bentur lawan pasukan Biasanya kan Panglilawa Lawan Panglima Ini ceritanya Panglima dulu Lawan Panglima Di perang Kodisia itu Nah Giliran lah sekarang Si kok-kok Tarung Satu lawan Satu Di perang itu Ketika si kok-kok Kemudian berhadapan Sama si musuhnya Kok-kok belum siap Sudah Bisa Berpedang Badannya Sehingga luka Si kok-kok Si kok-kok ini Kok-kok bukannya langsung Menghantam si musuh Tapi dia kembali dulu Ke pasukannya Nih Kalau kalian perang Kalau kalian Bertarung seperti ini Lihat saya ya Gitu Kemudian balik lagi dia Kemudian berhadapan Satu persatu Nggak langsung Ditebas Diambil lehernya Si musuh itu Dari kudanya Karena kuda Sama kuda Diambil Kemudian Dicekek lehernya Dibawa Kedepan pasukan Muslimin Dan dipatahin Kepalanya Gitu kira-kira Atau disembelih Disitu Jadi bangkitlah Semangat itu Memang yang monumental Kisah Kok-kok Ternyata Bagi kita Anak muda saat itu Kalau belajar Si roh Atau tarik ini Kan keren banget ya Si kok-kok Ternyata setelah Tadabur Kata Allah Yang hebat ini Si buta Iya Penentu Jadi bukan orang-orang Yang Dikenal Hebat Dari sisi luarnya Pangkatnya Kekuatannya Ternyata Penentu Kemenangan 13 peperangan Ini adalah Di satu sisi Ini sisi peperangan Sisi dia sebagai Imam Sisi dia sebagai Tolibul Ailem Sisi dia sebagai Muazzin Tetapi dari semua Sisi-sisi Yang menarik Ustaz Erdin Dari semua Kisih-kisih yang Ada pada si Ibnu Umi Maktum ini Ya sisi Sholat subuh Ya sisi Minta izin Hingga sholat subuh Karena pengawalnya Gak ada Banyak kisah kan Betul Tapi Ada satu Biksi yang Allah Pilih untuk si Abdullah ini Apa itu Yazab Ka Perkuatan Tazkiah Ya Tazkiah ini Ini ternyata Rahasianya Ya Kalau bicara Tazkiah ini Coba Bayangkan ya Andai Anda Bersama pasukan Sulaiman Kira-kira Ngerasa gagah Nggak Nabi Sulaiman Di depan nih Ya dengan Keperkasaannya Kan gak pernah Yang kalahkan Nabi Sulaiman Kan Kita Kalau kita Menjadi pasukan Nabi Sulaiman Kira-kira Ngerasa keren Nggak Mungkin keren banget Karena pasukannya Apa Pasukannya Nabi Sulaiman Dari kalangan apa Minal jinni Wal insi Wal tair Fahum yu za'un Gitu kan Jadi kalau Nabi Sulaiman Perang itu Pasukannya Dari kalangan jin Kalangan manusia Dan burung Gitu kan Tiba-tiba lihat Bagaimana Tazgiyah Nabi Sulaiman Kalau dicirakan Di suruh An-Namal Stop berhenti Jangan sampai Kita nginjak semut Ya Allah Itu tazgiyah Kira-kira Ada kesombongan Nggak Dalam pasukan Nabi Sulaiman Hah Bahkan Jangan sampai Ya Sulaiman Mentang-mentang Kamu Panglima Pasukanmu hebat Jangan sampai Yang nginjak semut Itu mananya Apa kira-kira Sisi tazgiyahnya Apa kira-kira Siapa yang katakan Ya Sisi tazgiyahnya Dimana kira-kira itu Betapa Yang membuat Pasukan itu hebat Menang itu adalah Karena Tazgiyah Mempelajari Gaza Itu setelah Panglimanya Nggak pernah dikenal Wajahnya Anda tidak akan Pernah tahu Anda akan tahu Namanya Ini Gaza Bisa menerobos Hebat Dan nggak pernah Terjadi 1973 ini Karena apa Tau nggak Ya tazgiyah juga Si pemimpinnya ini Nggak pernah Anda Ketahu yang mana Wajahnya Anda tidak akan Pernah tahu Sampai Tentara-tentara Palestina sendiri Nggak semuanya tahu Siapa komandannya Dia cuma denger Katanya ada perintah Dari beliau Laksanakan Tapi Anda Nggak belum pernah tahu Siapa wajahnya Gimana itu kira-kira Kalau zaman sekarang Ustaz Eden Waduh Itu nggak bisa Dibuat pencitraan Kalau gitu Nggak bisa Benar-benar Tazgiyah itu Bayangkan Kalau seandainya Dia ini ada Mukanya ada Kira-kira Lukan nggak Di dunia Islam sekarang Iya Iya Jadi Kalau begitu Kayak politisi Politisi yang Nyari Iya Nggak mungkin Di Baleho itu Dia nggak akan tulis Namanya di Baleho itu Sekarang nih Kalau ada orang Ya Lagi dicari Fotonya Untuk digantung Di kamar Anak-anak Anak muda ya Zaman-zaman Santri Itu kan seneng kan Kalau ada Sosok Kalau Karakter Marvel Itu kan bohongan Mungkin sekarang Kalau dicari Fotonya si Pangliman Ini yang mana ya Karena keberhasilan Itu Nggak pernah Seperti ini Dulu tuh Dunia Arab Bersatu Perang Lawan Israel Kalah semua Seluruh dunia Arab Saya ulangi ya Negara-negara Arab Itu perang Lawan Israel Sendiri Arab Kalah semuanya Terlepas ada Perpecahan Pengkhianatan Di dalam Sekarang Hanya satu pasukan Di bawah Pemimpin yang Nggak kelihatan Wajahnya ini Wajahnya Nggak kelihatan Bisa mengalahkan Kekuatan terbesar Di dunia Kira-kira Siapa tuh Komandannya Sandainya Komandannya Doen Pencitraan Kira-kira Bakal menang Nggak nih Ini pentingnya Apa Tazkiyah Ya Allahu Akbar Terima kasih Lohan Lohan Sampai Lohan Sampai Sampai Sampai